Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, dalam berita terkini, Arab menyebutkan bahwa Israel dianggap mustahil untuk memenangkan konflik di Gaza, Palestina. Mari kita simak informasi selengkapnya. Israel terus melancarkan serangan di wilayah Gaza dengan tujuan mengatasi kehadiran pasukan Hamas yang mengendalikan wilayah tersebut. Namun, ada pandangan berbeda mengenai kemungkinan kemenangan Israel dalam konflik tersebut. Seorang pejabat negara Arab, Menteri Luar Negeri Jordania, Aiman Safadi, menyatakan bahwa Israel telah mengalami kekalahan strategis. Safadi menekankan bahwa tujuan utama operasi militer Israel terhadap Hamas saat ini adalah untuk mengusir penduduk Palestina, bukan untuk mengalahkan kelompok militan tersebut. Menurutnya, kebijakan Israel selama dua bulan terakhir menunjukkan niat yang jelas untuk mengusir penduduk di wilayah Gaza. Beberapa pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gefir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, juga diakui telah mengungkapkan niat tersebut dengan terang-terangan. Pernyataan Safadi ini mencerminkan pandangan kritis terhadap tindakan Israel dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menentang beberapa pihak, termasuk sekutunya, namun juga melanggar hukum internasional dan norma PBB. Perlu dicatat bahwa pandangan ini merupakan sudut pandang dari seorang pejabat negara Arab dan situasi konflik Israel-Palestina memiliki berbagai perspektif yang dapat dibahas. Safadi juga memberikan pandangannya terkait pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada Jumat, di mana Amerika Serikat memveto usulan negara-negara Arab yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Ia mencatat bahwa meskipun ada veto, Washington secara terbuka mengajak Israel untuk mengubah taktik militer mereka. Secara sederhana, Israel menentang semua pihak, termasuk sekutunya, hukum internasional, dan PBB. Tegasnya. Lebih lanjut, Safadi menjelaskan akar masalah konflik, menyatakan bahwa sumber ketegangan berasal dari pendudukan Israel di wilayah Palestina dan upaya sistematis untuk menghambat pembentukan negara Palestina. Ia menambahkan, Israel telah menciptakan kebencian yang akan terus menghantui kawasan ini dan membentuk masa depan generasi mendatang. Dampaknya tidak hanya merugikan rakyat Palestina, tetapi juga memengaruhi semua orang di kawasan ini. Mengenai kampanye militer Israel di Gaza, yang dimulai setelah Hamas menerobos tembok perbatasan pada 7 Oktober, Safadi menyebutkan bahwa para pejabat Israel melaporkan lebih dari 1.200 kematian akibat serangan tersebut. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan setempat pada hari Minggu menunjukkan bahwa jumlah korban tewas di Gaza mencapai lebih dari 18.787, dengan sekitar 2 per 3 dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Sahabat Al-Faida, mari kita bersama-sama menjelajahi liku-liku sejarah yang membingkai konflik panjang antara Israel dan Palestina. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan mendalam tentang akar permasalahan yang telah membentuk jalannya sejarah. Jangan lewatkan untuk menyaksikan dari awal hingga akhir, karena akan ada wawasan menarik yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Ayo, kita temukan fakta dan pemahaman bersama. Perang Israel-Hamas masih menjadi sorotan utama dunia, meski kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata selama 4 hari dengan imbalan pembebasan tawanan dan sandera. Perjanjian ini berlaku efektif mulai Jumat, 24 November 2023, siang waktu setempat, dan proses pertukaran juga telah dilakukan. Menurut Times of Israel yang dimuat oleh The Guardian dan Al-Jazira, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa gencatan senjata ini hanya singkat dan perang akan dilanjutkan sesudahnya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa serangan akan berlangsung selama 2 bulan. Pernyataan tersebut disampaikan di depan pasukan unit operasi khusus Angkatan Laut Israel. Apa yang akan Anda lihat dalam beberapa hari mendatang adalah pembebasan sandera. Jeda ini akan singkat. Pasukan diminta untuk mengorganisir, menyelidiki, memasok senjata, dan bersiap untuk melanjutkan selama masa gencatan senjata, kata Gallant. Ia menambahkan bahwa akan ada kelanjutan perang karena perlu menyelesaikan kemenangan dan menciptakan dorongan bagi kelompok sandera berikutnya, yang hanya akan kembali karena tekanan. Setidaknya diperkirakan akan terjadi pertempuran selama 2 bulan lagi. Tegasnya. Sahabat Al-Faida, sejarah awal mula konflik ini berlangsung lebih dari 100 tahun, dimulai sejak 2 November 1917. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut hanya 67 kata, tetapi isinya memberikan dampak besar terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara, di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris kemudian dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi masal orang Yahudi, menyebabkan gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Warga Palestina melawan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Sahabat Al-Faidah, sejarah yang kedua ini pun tak bisa dilupakan, yaitu Intifada II. Intifada II dimulai pada 28 September 2000 ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan kontroversial ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan lima warga Palestina dan melukai 200 orang selama dua hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama Intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemukim Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi ilegal itu. Pada saat perjanjian Oslo ditanda tangani, lebih dari 110 ribu pemukim Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700 ribu orang di lebih dari 100 ribu hektar tanah yang diambil alih dari Palestina.